Kewasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengungkap kerugian negara dari kasus korupsi proyek pembangunan menara pemancar internet cepat 4G KEMKOMINFO. Awalnya proyek itu ditargetkan untuk mempercepat koneksi internet di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Atteh menyebut kerugian negara dalam kasus penyediaan menara BTS 4G mencapai 8,03 triliun rupiah. Dalam perencanaan, Kementerian KOMINFO akan membangun 4.200 menara BTS di berbagai wilayah. Selain mantan MenKOMINFO Johnny Gerard Plate, kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS atau pemancar seluler untuk internet cepat 4G menyeret 7 orang lainnya. Terdakwa Irwan Hermawan saat itu komisaris PT Solitech Media Sinergi. Irwan diduga bermufakat bersama Direktur Utama Bakti KOMINFO sehingga menjadi pemenang proyek. Lalu sebelumnya ada Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti KOMINFO yang diduga merekayasa lelang proyek menara BTS. Kemudian ada tiga terdakwa lain. Galumbang Menak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Galumbang diduga membantu terdakwa Anang agar membuat peraturan yang akan menguntungkan vendor miliknya. Ada Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment yang diduga berperan memastikan Huawei Tech Investment sebagai pemenang proyek. Lalu ada Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Utama Human Development Kampus UI tahun 2020 yang diduga membuat riset fiktif terkait proyek BTS 4G. Status tersangka juga diberikan kepada Direktur PT Basis Utama Prima, Muhammad Yusrizki yang berperan menyediakan panel surya. Dan terakhir ada Windy Purnama yang diduga berperan sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan dan penghubung pihak lain dalam kasus ini. Kejaksaan Agung menggeledah kantor penasihat hukum terdakwa Irwan Hermawan, Magdir Ismail di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini buntut dari pengembalian uang Rp27 miliar kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menjelaskan penggeledahan dilakukan untuk mencari titik terang siapa pemberi uang Rp27 miliar. Kejaksaan Agung mengklaim, merujuk keterangan Magdir Ismail yang menyebut proses penyerahan uang terjadi di kantornya. Hari ini tim kami langsung meluncur ke kantornya Pak Magdir untuk memeriksa dan melakukan penggeledahan. Karena baru hari ini kita juga menerima informasi dari Pak Magdir bahwa penyerahan uang itu ada di kantornya. Berarti ada kemungkinan Pak Magdir jatuh sangka Pak? Saya belum sampai sejauh itu ya. Sudara kita kembali ke informasi lain di mana polisi...